Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sekalian yang dimilihkan oleh Allah SWT Semoga Allah memberikan kesehatan dan melindungi kalian semuanya Amin Baik anak-anak sekalian yang dimilihkan oleh Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita masuk pelajaran hadis Yaitu hadis kelima Dengan judul Anjuran Rendah Hati Baik anak-anak sekalian Ustadz bacakan hadisnya Dan kalian melihat sambil memperhatikan bukunya Inna allaha awha ilaya Inna allaha awha ilaya Antawada'u Antawada'u Hatta la yafkara Hatta la yafkara Ahadun ala ahadin Ahadun ala ahadin Wa la yabagi ahadun ala ahadin Wa la yabagi ahadun ala ahadin Artinya Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku Agar kalian semua bersikap rendah diri Agar tidak ada seseorang Agar tidak ada seorang pun Yang bersikap angku dan sombong terhadap yang lainnya Hadis riwayat muslim Baik anak-anak sekalian Ustadz ulangi lagi Inna allaha awha ilaya Antawada'u Hatta la yafkara Ahadun ala ahadin Wa la yabagi Ahadun ala ahadin Artinya Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku Agar kalian semua bersikap rendah diri Agar tidak ada seorang pun Yang bersikap angku dan sombong Terhadap yang lainnya Hadis riwayat muslim Baik anak-anak sekalian yang berbahagia Itu cara membaca hadis kelima Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kalian Untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah S.A.W Sehingga kelak kita Mendapatkan syafaatnya Di yawmul qiyamah nantinya Amin insyaAllah Baik anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berikutnya adalah penjelasan hadis kelima Disini sebutkan ada tiga empat poin disini Yang pertama adalah Wahyu itu artinya Pemberian Allah Al-Quran atau informasi Atau berita Yang diturunkan kepada Rasulullah S.A.W Melalui Malaikat Jibril A.S. Yang kedua adalah Tawaddu Artinya Murah hati Sabar Menghargai orang lain Jadi Tawaddu itu adalah Rendah hati Sekalipun dia kaya Tapi dia bersahaja Rendah hatinya Tidak sombong Dan Tidak iri kepada Apa yang dimiliki oleh Orang lain Baik berupa Harta Ataupun yang lainnya Yang ketiga Sombong Artinya Menolak kebenaran Dan meremehkan orang lain Kalau di dalam Al-Quran Disebutkan Orang yang sombong Itu adalah Orang yang sombong Itu tidak akan Bisa masuk surga Sampai Untah Itu bisa masuk Kedalam lubang jarum Secara logikan Tidak mungkin Orang sombong Itu bisa masuk Kusurga Sampai Untah Itu bisa masuk Kedalam lubang jarum Itu sangat susah Kecuali Orang yang sombong Itu menyadari Kesombongannya Bahwa itu adalah Tidak boleh Kemudian dia bertobat Kepada Allah Insya Allah Akan menerima Tobatnya Yang keempat Adalah Bahaya sikap sombong Amalnya Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimurkai oleh Allah Akan dimasukkan Kedalam meraka Allah akan Mengampuni Dosa sombong Apabila dia Bertobat Dengan sungguh-sungguh Kita ngambil contoh Misalnya Fir'an Dia sangat sombong Sekali Bahkan di dalam Al-Quran Dilukiskan oleh Allah Mengatakan Ana Rabbukumul A'la Akulah Tuhan kalian Yang paling tinggi Jadi Fir'an Mengaku dirinya Tuhan Moryamehkan Nabi Musa Alihissalam Sebagai bentuk Kesombongannya Sehingga Allah Menghancurkan Dan menenggelamkan Fir'an Dan Allah Mengazabnya Di dunia Dan di akhirat Itu bahaya Sikap sombong Maka kita tidak boleh Melakukannya Mudah-mudahan Nah disini bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton